Om Swastiastu Baiklah sahabat-sahabat Youtube Jeromang Kudila dimanapun berada Pada hari ini kembali saya akan memperlihatkan bagaimana tata cara membuat Banten Pengerebuan Banten Pengerebuan ini digunakan pada saat hari suci Sugian Jawa Dalam lontar Sundarigamo dijelaskan Sugian Jawa artinya adalah penyucian buanoagung atau alam semesta Secara sekalur misalnya pembersihan pelinggih atau tempat-tempat suci yang digunakan sebagai tempat pemujaan Membersihkan alam lingkungan baik pura, tempat tinggal, dan peralatan upacara di masing-masing tempat suci Sedangkan secara niskala pada saat hari suci Sugian Jawa adalah upacara dengan mengaturkan upekara Banten Pengerebuan Kata pengerebuan berasal dari kata merebu yang artinya ngeseng atau membakar ataupun membersihkan Jadi Banten Pengerebuan ini dimaksudkan untuk membersihkan hal negatif atau kekotoran menjelang hari suci Galungan Selain itu kita mengaturkan Banten Pengerebuan kehadapan ide bertarung Para leluhur dan para dewa yang berstana di masing-masing pelinggih atau pura Karena diyakini pada saat Sugian Jawa para dewa akan turun diiringi dengan para leluhur untuk menerima persembahan dari kita Mengenai Banten Pengerebuan ada tiga bagian daripada upacara melaksanakan upacara penerebuan tersebut Satu bagian yang pertama ada upacara yang berfungsi sebagai penyucian Yang kedua ada upacara yang diaturkan kehadapan ide bertarung atau para dewa ataupun pada leluhur Dan yang ketiga ada upacara yang diaturkan kepada para buta kala Baiklah mari sekarang kita lihat secara bersama-sama bagaimana tata cara membuat upacara penerebuan yang berfungsi sebagai penyucian Yang pertama dipersiapkan satu buah taledan Dan di atas taledan tersebut diisi dengan ceper yang berisi beras putih yang berada di timur Terus ceper yang berisi beras merah yang berada di selatan Terus ceper yang berisikan beras kuning yang berada di bagian barat Dan ceper yang berisikan injin atau beras hitam yang berada di sebelah utara Terus dilanjutkan dengan mengisi payuk pere taruh di tengah-tengah Di atas payuk pere diisi dengan les padmo Setelah itu dikasih lagi satu buah bungka kelapa gading Dan diisi satu lagi dengan les amu-amuan yang putih Dan yang terakhir baru diisi dengan satu buah cana Ya inilah daripada satu rangkaian atau satu paket Banten yang berfungsi sebagai daripada penyucian guanoagung Yaitu dipungsikan untuk penyucian pelinggih Ataupun bangunan-bangunan suci Dalam upacara sucian jawa Bagi sahabat-sahabat youtube Yang bisa melengkapi atau membuat dengan Ditambahkan dengan banten pengersikan Yaitu terdiri daripada Biokaon, Durmengala, Prayas Cita dan Pengulapan Banten pengersikan ini Akan menyertai dengan banten pengersikan tersebut Yang diawali dengan memersikan tirto dan banten biokaon Dilanjutkan dengan tirto durmengala dan banten durmengala Terus dilanjutkan dengan banten prayas cita Setelah banten prayas cita Dilanjutkan dengan tirto pengelukatan Baru di belakang tirto pengelukatan Baru dilanjutkan dengan banten pengersikan yang ini Dan terakhirnya baru dilanjutkan dengan banten pengulapan Bagi sahabat youtube Pada saat melaksanakan upacara pengerebuan tersebut Apabila tidak mampu membuat banten pengersikan Dikarenakan sesuatu hal Bisa juga cukup dengan memakai tirto pengelukatan Yang fungsinya adalah untuk ngelukat perahyangan Dan juga upokarus semua Nah setelah menjalankan tirto pengelukatan Baru dilanjutkan dengan menjalankan banten pengersikan ini Tata cara menjalankan banten pengersikan ini Adalah dengan cara Satu Menyeratkan tirto yang ada di payok pere ini Dan setelah itu Juga akan menyeratkan tirto Ataupun air suci bungkak gading Dan yang terakhir baru akan menaburkan beras catur warna Yang diawali dengan beras putih ditaburkan Setelah itu ditaburkan dengan beras merah Beras kuning dan beras hitam Itu tata cara bagaimana menjalankan banten pengersikan ini Yang fungsinya untuk menyucikan buano agung secara niskale Setelah banten penyucian atau pengersikan yang ini sudah dibuat Dibuat sekarang akan tiang lanjutkan dengan tata cara bagaimana membuat banten pererbuan yang diaturkan kepada para Buddha Kalil Baiklah sahabat youtube Sekarang akan saya lanjutkan bagaimana tata cara membuat banten pererbuan yang diaturkan kepada para Buddha Yang pertama dipersiapkan satu buah CD Dan di atas CD diisi dengan satu buah taledan dari selepan Terus diulu daripada taledan tersebut diisi dengan rake-rake jangkep Ada pisang Ada bantal Ada tape Dan ada buah Semampunya saja Kalaupun sahabat-sahabat youtube Mampu yang lebih banyak dengan mengisi rake-rake juga dipersilahkan Setelah rake-rake dan jajo diisi Dilanjutkan dengan mengisi sampian naga sari Setelah sampian naga sari Baru sekarang dilanjutkan dengan mengisi sebuah ceper Yang berisi dengan untek lima bungkul Dan juga berisi rake-rake Jajo Rosan Dan baru diisi dengan sampian Plaus Di atas Pene Atau untek tersebut Baru diisi dengan Olahan Ayam rumbun Yang diolah menjadi Ura bara Ura putih Dan urap Gadang Dan juga Dibuatkan Tiga buah sate Yaitu Sate lembak Atau sate lilit Semua bahan ini Adalah Terbuat dari Olahan Ayam rumbun Di atas Olahan ayam rumbun Baru sekarang Diisi dengan Satu buah Canang Setelah itu Sekarang Baru Dilanjutkan Dengan mengisi Satu buah Peras Alit Diisi lagi Dengan Satu Buah Tulung Terus Dilanjutkan Dengan Mengisi Satu buah Sayut Setelah diisi Satu buah Sayut Dilanjutkan Dengan mengisi Pengambean Pengambean Alit Satu buah Terus Dilanjutkan Dengan Mengisi Satu Banten Danan Dan Dilanjutkan Dengan Mengisi Satu buah Payuk Pere Dan Satu buah Lis Amu Amuan Hijau Mengenai Banten Pererbuan Yang Dilanjutkan Kepada Para Butoh Silakan Membuat Menurut Dengan Kemampuan Bisa Membuat Banten Pererbuan Yang Dilanjutkan Kepada Butoh Ini Untuk Di Masing-masing Pelinggih Kalaupun Sahabat Youtube Tidak Bisa Harus Membuat Semua Untuk Di Masing-masing Pelinggih Bisa Membuat Tiga Tanding Banten Pengerbuan Seperti Ini Yang Dihaturkan Di Utamaning Mandala Atau Di Natar Perayangan Di Madianing Mandala Atau Di Natar Pak Umahan Dan Di Nistaning Mandala Atau Di Pintu Keluar Masuk Rumah Atau Pekarangan Dan Banten Ini Untuk Melengkapi Lagi Di Isi Dengan Satu Buah Penyenang Alit Inilah Rangkaian Yang Kedua Daripada Upukaru Pengrebuan Yang Digunakan Atau Dihaturkan Kepada Para Buddha Kalu Baik Sahabat Youtube Sekarang Saya Lanjutkan Dengan Fungsi Upukaru Yang Ketiga Yaitu Upukaru Yang Akan Dihaturkan Kepada Ide Batara Atau Para Dewa Ataupun Para Leluhur Yang Pertama Adalah Yang Disebut Dengan Sesayut Tutuan Yaitu Dengan Memakai Dasar Kulit Sesayut Dan Di atas Kulit Sesayut Diisi Dengan Nasi Yang Ditaburkan Di atas Kulit Sesayut Tersebut Setelah Diisi Nasi Yang Ditaburkan Dilanjutkan Dengan Kelapa Yang Diparut Ditaburkan Di atas Nasi Tersebut Secara Merata Dan Dilanjutkan Dengan Kacang Saur Yang Ditaburkan Di atas Parutan Kelapa Tersebut Setelah Setelah Itu Diisi Dengan Basa Ubat Basa Basa Ya Basa Basa Itu Yang Terdiri Daripada Bawang Jahe Semua Jenis Basa Atau Bahan Mentah Yang Berada Di Dapur Setelah Basa Basa Baru Diisi Dengan Rake Rake Pisang Tebu Ada Porosan Ada Tape Dan Yang Lain Sebagainya Menurut Kemampuan Semeton Youtube Dimanapun Berada Sekarang Dilanjutkan Dengan Mengisi Jajan Yang Masih Uduh Mengenai Jajan Yang Utama Ada Jajan Uli Dan Jajan Begino Yaitu Simbol Surya Dan Candre Mengenai Jajanya Juga Kembali Kepada Kemampuan Masing-masing Yang Beriannya Setelah Diisi Jajo Dilanjutkan Dengan Mengisi Rerasmen Yang Beralaskan Limas Dan Dilanjutkan Dengan Mengisi Satu Buah Penyenang Dilanjutkan Lagi Dengan Mengisi Sebuah Sampean Naga Sari Dan Yang Terakhir Diisi Satu Buah Canan Nah Inilah Yang Disebut Dengan Sesayut Tutuan Yang Akan Dihaturkan Di hadapan Ide Betara Atau Para Dewa Ataupun Para Leluhur Selain Sesayut Tutuan Juga Ada lagi Salah satu Banten Yang Menyertai Daripada Banten Sesayut Tutuan Ini Sekarang Dilanjutkan Dengan Runtutan Daripada Banten Sesayut Tutuan Yaitu Sebagai Dasar Adalah Satu Buah Taledan Yang Bahan Dasarnya Dari Busung Di atas Taledan Diisi Dengan Dua Buah Tumpeng Besar Dan Dua Buah Tumpeng Besar Tersebut Dikelilingi Dengan Tujuh Buah Tumpeng Kecil Kecil Setelah Terisi Tumpeng Kecil Kecil Dilanjutkan Dengan Mengisi Rake Rake Sesuai Dengan Kemampuan Ada Pisang Ada Tebu Ada Bantal Ada Tape Dan Juga Buah Seadanya Setelah Itu Dilanjutkan Dengan Mengisi Jajo Yang Masih Utuh Ada Jajo Uli Ada Jajo Beginer Bungan Duren Yang Masih Utuh Setelah Diisi Jajo Dilanjutkan Dengan Mengisi Kojong Rangkadan Dilanjutkan Kembali Dengan Mengisi Satu Buah Penyenang Dan Dilanjutkan Dengan Mengisi Sampian Tumpeng Satu Buah Dan Dilanjutkan Kembali Dengan Mengisi Satu Tanding Canang Dan Mengenai Ulam Atau Daging Daripada Banten Ini Boleh Menggunakan Daging Ayam Putih Mulus Yang Diguling Ataupun Menggunakan Bebek Putih Yang Diguling Kebetulan Pada Saat Ini Saya Perhatikan Dengan Memakai Guling Bebek Putih Sekali Lagi Mengenai Ulam Atau Daging Upokaru Ini Silahkan Para Sahabat Youtube Memilih Boleh Memakai Daging Ayam Putih Yang Diguling Atau Memakai Daging Guling Bebek Putih Baiklah Sahabat Sahabat Youtube Dimanapun Berada Itulah Tadi Beberapa Rangkaian Upokaru Pengerebuan Yang Dipergunakan Pada Saat Upacara Sugian Jawa Ada Yang Disebut Dengan Banten Perisikan Yang Digunakan Untuk Penyucian Banu Agung Ada Upokaru Atau Banten Yang Diaturkan Kepada Para Butokale Dan Ada Upokaru Yang Diaturkan Kepada Para Dewata Atau Para Leluhur Baiklah Itulah Tadi Beberapa Tata Acara Membuat Banten Pererbuan Mudah Mudahan Bisa Berguna Untuk Sahabat Sahabat Youtube Dimanapun Berada Dan Akhir Kata Saya Ucapkan Paramu Santi Om Santi 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 Om Terima selamat menikmati